Intro Masyarakat kecamatan Silaku menjadi kecamatan yang kesekian kalinya ditunjuk PLT Bupati Cianjur sebagai keluarga penerima manfaat Kartu Kombo atau Kartu Keluarga Sejahtera Sabtu 15 Juni 2019 Ada 3 desa yang menjadi target PLT dalam pembagian Kartu Keluarga Sejahtera tersebut yaitu masing-masing sebanyak 416 keluarga di desa Ciarasas 704 keluarga di desa Rahom dan 489 di desa Munju Kartu Keluarga Sejahtera yang merupakan kartu bantuan pangan non-tunai tersebut diperuntukkan kepada keluarga tidak mampu yang diharapkan sesuai target untuk bahan evaluasi program tersebut Hal itu diungkapkan camat kecamatan Silaku saat menghadiri acara tersebut Bapak Kepala Desa dan Jepang PKP Sementara beberapa masyarakat penerima kartu tersebut merasa bahagia karena mendapatkan perhatian dari pemerintah Kartu ini tidak dapat diuangkan, hanya dapat ditukar atau digesek di setiap bulannya di ek warung yang telah ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten Cianjur Ada pun tujuan kegiatan tersebut dalam rangka upaya mengetaskan kemiskinan dan meningkatkan perekonomian warga masyarakat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.